Intro Aku lagi ada di acara Semesta Buku yang diadakan oleh Gramedia Jadi aku udah sampai ke tempatnya Dan Semesta Buku itu merupakan acara yang diadakan oleh Gramedia Isinya ada bazar buku Bukunya discount pastinya Ada yang terbitan lama, terbitan baru juga ada Lalu ada Editor's Clinic Ada competition Ada booktalk juga dengan beberapa penulis Sama ada nobar juga Hai everyone Welcome back to my YouTube channel Sekarang aku lagi di kampus Karena aku abis aja ujian Atau boleh komunikasi masa Dan abis ini aku langsung aja mau otw Ke gedung kompas Gramedia yang ada di Palmera Dan disana bakal balik ketemu temen-temen di Instagram lainnya So gak sabar banget Udah sampai guys Ini depannya ada bazar-bazar gitu Dan ini harusnya di pintu masuknya deh Kayaknya Ada shuttle-nya juga Sama ada kesana parkir Kalau masuknya gak tau lewat mana sebenarnya Naik pakai shuttle guys Ternyata guys Akhirnya sampai guys di areanya Ini ada denahnya Denah lokat Lagi jalan masuk guys Kayaknya rame banget deh Lucu banget guys Ada apa namanya sih Fending machine buku gitu Aku gak pucel banget ya Aku ketemu sama Kak Kru Rurit Depok Insecure Ini kita sering mention-mension Iya Kami baru pertama kali ketemu Kakak tinggal bisa dimana Aku di Depok Eh jauh juga sih Jauh 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 Jadi kan aku sama Jauh sebenarnya Di Taggang Di Karawacetang Drang Jadi kita ketemu itu gak sebenarnya Dari Depok ke dari Taggang Aduh akhirnya ketemu Halo Kai Kak Ini Bilangnya apa dong Social media specialist Apa ya Apa ya Pokoknya ini Kak Eka yang Nanganin K.O.L Nanganin aku Nanganin Kak Ruru juga Terlagi kita mau explore Ada banyak diskon buku menarik Sama nanti jam 4 Aku juga mau dateng ke Talkshownya Sama Kak Ayuriana Dan beberapa penulis lainnya Terima kasih banyak Bye Eh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi ya Dadah Tos Tos Orang yang ada di temenya adalah penerbi Karena itu semesta buku bukan cuma dijual buat tinggi ke diskon Tapi juga ada coaching tentang penulisan, tentang editor, dan lain sebagainya Untuk menghidupkan literasi setelah baca, ya tulis Setelah baca, ya tulis Kalau industri ini hidup Semua orang akan dapat Dapat dampak positifnya Dan kami sebagai penulis akan diatur betul bahwa kami hidup dengan dunia Dan saya adalah bukti nyata Di 8 tahun berhenti untuk bekerja di kantor Desa aku lagi menjelajari buku-buku yang ada Di sini sebenarnya kategorinya lengkap ya Ada yang untuk religi, ada untuk children, comic, novel, semuanya pokoknya ada sih sebenarnya Nah, ini Buku-buku yang sebenarnya disebar gini aja Jadi kalau mau nyari pokoknya langsung aja deh Dan harganya tuh ada tertera di sini Cuma memang lebih pastinya lagi tuh harganya yang ada di kasir ya guys Ada buku ini guys, diskon 50% Ini bukunya Sonny Dahye Youtuber gitu Dia orang Korea Tapi dia bisa bahas Indonesia Banyak banget stoknya Harusnya sih nih harganya dia dari 100G jadi 50an gitu deh Karena dia sekarang 50% Nah, kali ini ada buku non-fiksi juga guys Ini buku-bukunya Banyak sih Dan maksudnya gak cuma terbitan-terbitan lama Tapi dia yang baru-baru pun masih ada Ini bukunya menarik banget guys Kesatria Sabang Meraukis Sebuah novel yang terinspirasi dari kisah nyata Wow Ini senap siswa Guys, ada buku ini Tabula Rasa Bayaratikumala Ini tuh wishlist aku gitu Gara-gara aku harus baca buku gadis kretek kan Terus aku jadi pengen beli buku ini Bayaratikumala Ada ini bukunya Jokowi Nurbo Selimananti Waktu itu aku sempat tertarik Sama buku ini karena ada yang review Cuma, I don't know Ini novel perdana Jokowi Nurbo Biasa kan Jokowi Nurbo itu kan nulis kuisi kan guys Tapi ini dia nulis novel Walaupun tipis ya Jujur ini tempatnya tuh rame banget guys Tadi bahkan lebih rame lagi pas Apollo dateng Ini aku sekitar jam 2 Suasananya kayak gini Untungnya gak gitu panas Karena kipasnya tuh tersedia di berbagai titik gitu loh guys Tapi memang untuk Kalau buzzer-buzzer buku gini memang Susunannya udah gak gitu rapi guys Karena kan udah diobok-obok Udah pada nyari-nyari bukunya gitu Guys, liat buku Wai banyak banget Aku dari kecil tuh suka banget Baca buku Wai Karena isinya tuh kayak edukatif gitu kan Tapi dia ngemasnya bagus gitu Colorful Pakai cerita-cerita Wow, ini berapa harganya ya? Gila, pengen banget Sekarang harganya udah 119 ribu Dulu pas aku masih kecil nih Harga buku Wai tuh cuma 70 ribu tau Memang inflasi tuh nyata Ada buku Harry Potter juga guys Cuma Gak tau lengkap atau gak ini Ini yang Ordo Phoenix Terus ini yang Deadly Hello Bukunya terakhirnya Terus Half-Bot Prince Cuma gak tau ini dispone-nya berapa Aku ke si sayap yang satunya lagi Dan disini tuh buku-bukunya lebih rapi guys Lebih enak dilihat gitu Kalian ngaku perhatiin Kayaknya disini tuh lebih ke Buku-buku agak baru gitu ya Ini udah diskon 50% Mari kita lihat Disini beberapa tuh ada yang puisi Buku ini ya ini puisi Buku ilustrasi Puisi juga Ini juga puisi Oh, I know Ini tuh set dan puisi Sama ada beberapa novel juga Ini novel ini aku dapat Pernah baca Di Fortia Recaria Ico Natasya Nah, ini ada area box Dimana ini buku-buku yang Gak jadi diambil Dan menurut aku area ini tuh Bisa dibilang hidden gem Karena biasanya yang gak jadi tuh Yang orang-orang tuh udah pilihan gitu Ada The Perfect World of Mila Cosumida Ada bukunya V.I. Swap Pokoknya nih Bahkan ada The Hang Eh, bukan The Hang Rekin Siap Nah, ini lah pokoknya Pokoknya ini tuh Isinya hidden gem semua Jadi sekarang Yang gak jadi beli kan Pasti yang udah dikurasi kan Nah, ini kondisinya sekarang Kekasir dulu guys Aku punya Tiga buku yang udah aku secure Look Cuman ini aku belum tentu beli sih Aku mau liat dulu nih Harganya berapa Soalnya aku gak tau sebenernya harganya berapa Apakah diskonnya gede Apakah diskonnya cuma berapa Aku juga gak tau Sebenernya agak males sih Ngantri ini Soalnya aku sih mau ngecek harga kan Kalau beneran diskonnya Aku mau beli Harusnya sediain Kayak semacam Buat cek harga doang Ya gak sih? Aku jadinya beli dua buku ini Yang ini harganya 37 Ini harganya 20 Ini ada di pajang Rundown acaranya Lucu sih Tuh Ketemu kaya Ini kaya Raul Madelaku bikin booktube Aku juga sering nontonin videonya Kita saling nonton ya Akhirnya bisa ketemu langsung Iya Tadi udah ketemu Karuru belum? Udah Udah Di awal banget Tapi dia udah pulang Udah ya Kata dia udah keringetan banget Iya Soalnya bawa anak juga Yang ice aja Kita pesen green latte guys Karena aku punya Woucher Ini guys Aku beli macam woucher Surprisingly Ini eleval Dan aku sambil lunch Late lunch Aku bawa bekal gitu sih Waktunya mencari Hidden gem Di berbagai tumpukan ini Ini tuh Kayaknya bawa-baunya tuh Beda-beda buku guys Jadi Ini bisa banget Kita ubek-ubek Ada yang 5 ribu juga guys Cuma ini Isinya komik semua Kalau yang 5 ribu Kalau novel-novel aku saranin Yang harga 20 ribu aja Karena Loh Ketemunya disini Iya nih ketemu lagi Kalau buat yang 20 ribu tuh Mending ke novel-novel aja Karena lebih worth it Soalnya kalau yang 5 ribu itu Cuma ini doang Komik-komik gitu guys Ini ada harga yang 15 ribu juga Yang 30 Yang 20 Ini worth it Worth it semua sih Karena emang hargasanya tuh Berkali-kali lipat Dari pada harga ininya Selain yang per harga Ada juga bukunya tuh yang Per diskonnya pake presentasi gitu Ini udah diskon 50 Di sana diskon 30 Dan disini diskonnya tuh 70% Yang ini pokoknya Yang lebih baru gitu lah ya Kayak aku tertarik Untuk belanja di area sini sih Buku ini ikutan diskon 50% guys Lumayan banget loh ini Keharganya dari Berapa? 98 ribu Berarti jadi Sekitar 40-an 40 hampir 50-an Ada bukunya Ria S.W. juga Yang of record yang kedua Wow Nanti ini jadi sekitar 60 hampir 70 ribuan Ini dalamnya ilustrasi Semua bagus deh Aku pernah becubuk yang pertama Cuma yang kedua Belum pernah becubu lagi Buat kalian yang masih jomblo Semoga habis ini Dapat gegetan Alhamdulillah Lagi guys sama kamu Lagi ya Selamat Kira Ya aku Cedul pilih Prabowo Dibangkang Jadi panggil Tapi gak tau kayaknya Kan udah pulang deh Prabowo kan tanu Dibangkang Sama kaya juga deh Oke teman-teman semua Sebetulnya Gajah juga lah Bincang-bincang Ketiga perusahaan Bisa soalnya bisa Dia sama adanya Oh gitu Sekarang aku lagi Nontonin book talknya Kak Ayuriana Kak Mariskova Kak Gita Sembiring Itu lagi bahas Mereka tuh penulis Buku romance gitu Kita mau naik ini guys Langsung Apa nunggu yang lain dulu Lain dulu Udah guys Jadi aku udah harus pulang Karena emang di malam Aku masih ada Kerjaan layak Sekarang ada jam 5 Dan aku lagi nunggu Berapa pulang Aku lagi makan guys Udah sampe rumah Dan langsung lapar So segitu aja guys Video vlog aku Teman-teman bisa lanteng Acara 2 Sampra Tano Sekolah Sampra Tano ід